selamat pagi sahabat perpustakaan pengguna sistem otomasi inlis light berjumpa lagi dengan saya, pagi ini saya akan memberikan tutorial cara menggunakan menu survei di inlis light versi 3.2 bisa dilihat di layar kita klik menu surveinya seperti apa nah ini di tampilan layar video saya bisa dilihat bahwa tampilan menu survei pemustaka ini masih kosong seperti ini tampilannya untuk memunculkan surveinya sebenarnya caranya sangat mudah nanti kita tinggal siapkan survei apa yang kita mau buat entah itu survei kepuasan layanan atau survei penambahan koleksi nah itu disiapkan terlebih dahulu pertanyaannya sama subjek surveinya seperti apa seperti itu kita close dulu caranya sangat mudah kita masuk ke menu back office seperti ini login dengan username yang sudah dibuat oleh perpustakaan kalau sudah tampil di menu backendnya lalu kita langsung menuju ke menu survei yaitu di posisi kanan yaitu klik survei seperti ini kemudian klik data survei sebelum membuat data surveinya kita terlebih dahulu harus menentukan judul surveinya apa seperti itu disiapkan terlebih dahulu kalau sudah disiapkan kita tinggal masuk atau menambahkan seperti ini bisa dilihat di layarnya nah ini nama surveinya apa misalkan kepuasan kepuasan layanan saya lihat seperti ini ya oke tanggal mulainya kita buat tanggal hari ini tanggal 4 kemudian tanggal selesainya berapa minggu anggap saja 2 minggu sampai tanggal 18 nah ini aktif kemudian nomor urutnya ini nomor urut itu artinya nomor urut posisinya posisi surveinya kan nanti kalau misalkan kita mau nambah survei-survei lain nah itu ada seperti itu kemudian respondennya kita mau buat anggota atau semua boleh nanti dicoba kalau saya sih anggota saja karena ini berhubungan dengan layanan kita kalau mau semua ya monggo silahkan yang di luar anggota bisa ngisi boleh nanti bisa dicoba sendiri kemudian perlihatkan hasil survei nah ini di back office atau modul surveinya artinya apa nanti ketika seorang anggota itu sudah mengisi survei nah itu bisa dilihat di menu back office kita yaitu kita sebagai admin kemudian kita seorang anggota juga bisa melihat dari modul surveinya modul dari sininya seperti itu kalau mau hanya back office ya berarti hanya untuk pengelola perpustakaannya atau admin dari inlislet ini kalau mau dua-duanya biar anggotanya bisa lihat nah ini di klik seperti ini kemudian redaksi awalnya apa misalkan kita berbicara tentang layanan di perpustakaan apa misalkan ya adbusi gini aja misalkan redaksi akhirnya apa misalkan penilaian layanan perpustakaan kemudian keterangannya yaitu survei tentang nilai layanan perpustakaan ini hanya contoh ya sahabat perpustakaan kalau sudah terisi semua seperti ini ini nanti bisa dimodifikasi jangan khawatir ini hanya contoh biar nanti saya bisa memperlihatkan menu survei yang ada di tampilan utama seperti itu kalau sudah kita tinggal klik simpan seperti ini nanti akan muncul data surveinya yang kita buat nah kita cek dulu ya di menu surveinya kira-kira muncul apa tidak nah muncul kan tentang kepuasan layanan coba kita klik nah kalau ada tanda-tandanya seperti ini berarti pertanyaannya belum tersusun jadi masih hanya judul judulnya saja jadi masih belum ada pertanyaannya nah caranya bagaimana untuk menampilkan pertanyaannya di menu survei ini nah ini ada step kedua setelah pembuatan judul dari survei kepuasan layanan kita balik lagi ke menu back office-nya ke data survei kita klik seperti ini nah ini muncul nama surveinya nah caranya kita tinggal klik daftar pertanyaan seperti ini ini kita klik seperti ini kemudian kalau sudah tampil survei pertanyaan nah kita tambahkan pertanyaan apa yang kita akan buat misalkan ini satu pertanyaan saya contohkan ini saya agak mikir sedikit ya sabar dulu tentang apa ini ya layanan yang diinginkan oleh pengguna misalkan seperti ini satu dan wajib diisi jawaban bisa lebih dari satu kemudian jenis pertanyaannya kemarin saya sudah coba untuk jenis pertanyaan ini kemungkinan kalau pilihan ganda di menu survei itu tidak akan tampil nah ini jadi kita akan jenis pertanyaannya diganti isian bebas jadi silahnya anggota itu mengisi surveinya dengan cara mengisi atau membuat sebuah pernyataan seperti itu bukan pilihan ganda karena kemarin saya coba itu belum bisa tampil itu saya belum bisa koreksi karena apa tidak tampilnya itu nanti saya akan cari dulu seperti itu kalau isian bebas pasti keluar kemudian orientasinya nah orientationnya itu apa bentuknya vertikal atau horizontal nanti hasil surveinya itu seperti apa maksudnya ini kalau kayak gini kan pertanyaannya vertikal ke kanan terus mau dibuat horizontal ya boleh coba aja kemudian ini pertanyaan nomor berapa nomor 1 seperti ini kan simpan oke sudah ada satu pertanyaan kemudian kalau mau tambah lagi ya klik tambah nah ini pertanyaan kedua misalkan seberapa puas 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 anda dengan layanan sistem otomasi oke kemudian ini wajib diisi sama tadi kemudian ini diganti isian bebas orientasinya kita harus samakan dengan yang nomor 1 jangan beda-beda nanti urut-urutannya juga pasti berantakan seperti itu kalau sudah klik simpan lagi kita coba membuat 5 survey ya ini tentang serap layanan yang diinginkan seberapa puas kemudian kita tambahkan tentang apa ya layanan kemudian tentang koleksi pelayanan koleksi misalkan ini hanya contoh bukan sebagai acuan ya sahabat perwistakaan seperti ini isian bebas ini jadi horizontal ini pertanyaan ketiga nanti biar kita lihat seperti apa munculnya kita tambah lagi misalkan ini pemanfaatan ruangan perpustakaan atau kondisi kita klik seperti ini sama pertanyaan keempat kita simpan kita simpan 5 kita coba sampai 5 kira-kira nanti muncul apa tidak misalkan misalkan baru ini contohnya seperti ini horizontal pertanyaan 5 oke kalau sudah kita kembali ke survei coba data surveinya oke oke ada 5 pertanyaan di survei kepuasan layanan ini kita coba ini close dulu kemudian kita kembali ke halaman utamanya ini di slide kemudian klik survei nah kita akan masuk nah ini sudah ada menu atau tombol survei tentang kepuasan layanan kalau ini sudah online istilahnya sistem otomasi kita sudah online sudah tidak lokal seperti ini nsya Allah ini bisa digunakan untuk anggota secara online baik pengisian di rumah di perpustakaan seperti itu itu bisa nah ini kan berhubung contoh yang saya berikan ini masih lokal tidak apa-apa tapi untuk ke depannya kalau sahabat perpustakaan ingin online pengen menggunakan atau memanfaatkan menu survei ini sebaiknya mungkin harus online karena bisa diakses di mana saja seperti itu kalau sudah coba kita klik kepuasan layanan nah disini akan diarahkan di tampilan seperti ini layanan di perpustakaan at pusi nah ini kan berhubung contohnya tadi layanan di perpustakaan at pusi nah kebetulan tadi kita itu sudah setting hanya untuk anggota perpustakaan kita bukan untuk semuanya pengunjung seperti itu jadi kalau mau mengisi survei kepuasan layanan ini harus menjadi anggota perpustakaan terlebih dahulu dan mempunyai password secara online seperti itu untuk mendapatkan password secara online saya sudah jelaskan di tutorial tutorial sebelumnya nanti bisa dilihat di channel youtube saya cara ngereset passwordnya untuk mendapatkan passwordnya seperti apa bisa dilihat di channel youtube saya yaitu kalau tidak salah dengan judul reset password keanggotaan online bisa dilihat di video saya seperti itu oke kita kembali lagi coba kita anggap saja ini nomor anggotanya punya saya ini ya ini hanya contoh bisa dilihat seperti ini sudah kita submit nah kita sudah diarahkan di halaman pertanyaan nah ini kan pertanyaan yang pertama tadi kan disini ini bisa dilihat nah pertanyaan pertama kan layanan yang diinginkan nah ini kan sama kan nah ini layanan yang diinginkan misalkan saya isi cepat dan respon eh sorry misalkan gini aja oke cepat dan tepat kita next seperti ini seberapa puas Anda dengan layanan sistem otomasi kita samakan coba nah benar ini pertanyaan kedua kurang puas misalkan karena masih offline tidak bisa diakses di mana mana misalkan ya oke next pertanyaan ketiga pelayanan koleksi yang ada di perpustakaan sama tidak nomor tiga sama misalkan ada layanan buku mandiri misalkan yang kita inginkan oke next kemudian pertanyaan nomor 4 nah ini kan ada tulisannya pertanyaan 4 dari 5 yaitu kondisi ruangan perpustakaan ngep aja kurang bersih dan nyaman oke sudah kita next kemudian pertanyaan terakhir yaitu penambahan koleksi sama yang ada di backend sama di menu survey yaitu masih kurang karena bukunya lama masih banyak terbitan lama oke kalau sudah kita klik simpan seperti ini nah kalau sudah ini sudah tersimpan dengan isian dari anggota dengan nomor anggota 1230 atas nama Agus Servianto seperti itu jadi surveinya ini bisa disetting untuk anggota atau untuk semua pengguna layanan otomasi kita seperti itu kita lihat surveinya dulu ya seperti apa nah ini surveinya bentuknya ini isiannya ini kan pertanyaannya layanan yang diinginkan cepat dan tepat seperti ini nah ini hasilnya seperti itu kalau kita lihat di hasil surveinya coba kita lihat dari hasil di menu backendnya seperti apa nah ini akan kelihatan ntar saya klik kita surveinya hasil kita lihat dulu bisa keluar enggak ini masih loading semoga bisa ntar nah ini kan ada respondennya sudah mengisi satu seperti ini hasil surveinya masih belum tampil yang ada di menu backendnya mungkin berat juga kita juga belum tahu tapi kemarin saya sudah coba itu berhasil sudah bisa ditampilkan seperti ada pertanyaan pertanyaan seperti itu masih loading tinggal tunggu selamat selamat menikmati tampil-tampil coba kita lihat di isian ini ya seperti apa nah ini sudah muncul hasilnya cuma yang ada di sini belum belum muncul nah ini ada isiannya nah ini respon dari pertanyaan tentang bentar ini tentang apa tentang layanan yang diinginkan nah ini sudah ada responden satu yang mengisi nah cara lihatnya ada di isian seperti itu nah itu dia mengisi cepat dan tepat oke kemudian yang kedua kurang puas nah ini karena offline yang kita tadi masukkan sudah masuk di sini Alhamdulillah sudah masuk semua ini juga sudah masuk data surveinya seperti ini untuk yang ini masih belum loading sabar nanti kita sambil tunggu dari sini mungkin kalau sahabat pengguna inlislet ada pertanyaan bisa menuliskan di kolom komentar sekian dari saya terima kasih dan selamat pagi semangat untuk memberikan layanan di perpustakaan dengan meningkatkan layanan sistem otomasi perpustakaan kita terima kasih dan selamat pagi selamat pagi